Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube. Kamu, berdasarkan Zodiac, Syahrini dan Reino Barak cocok enggak ya? Syahrini dan Reino Barak tak henti-hentinya berhasil mencuri perhatian netizen sejak pernikahan mereka akhir Februari lalu. Hingga sekarang, pengantin baru ini masih gencar diperbincangkan, apalagi banyak netizen yang penasaran apakah kedua pasangan ini cocok berdasarkan Zodiac dan penasaran. Bagaimana nasib pernikahan mereka kedepannya jika dihubungkan dengan Zodiac? Buat yang belum tahu, Syahrini berzodiac Leo yang lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1982, sedangkan Reino Barak memiliki tanggal lahir tanggal 21 Juni tahun 1984. Dan berzodiac Cancer, banyak rumor yang mengatakan Leo dan Cancer akan langgeng, namun banyak juga rumor yang mengatakan sebaliknya. Daripada makin penasaran, yuk kita tebak nasib pernikahan Syahrini dan Reino Barak berdasarkan elemen-elemen dalam Zodiac. 1. Kepercayaan Leo suka menjadi pusat perhatian semua orang, dan benar memang jika Leo dilahirkan sebagai pusat perhatian. Namun, hal tersebut dianggap menjengkelkan bagi Cancer, tapi tidak membuat Cancer hilang kepercayaan terhadap Leo. Jika Cancer merasa dicintai, mereka tidak punya alasan untuk meragukan pasangan mereka hanya karena sifat mereka, bahkan perbedaan di antara mereka mengarah pada pencarian pasangan. Yang lebih kompatibel dan ini mudah dirasakan oleh keduanya. 2. Komunikasi Cancer dan Leo Berdasarkan bulan dan matahari, merepresentasikan pikiran bawah sadar dan sadar. Sekalipun mereka memiliki minat yang sama, mereka sering, kali memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang hal yang sama. Bulan memang memantulkan cahaya matahari, tetapi melingkari bumi. Ini akan baik-baik saja jika matahari tidak terbiasa dengan kenyataan bahwa semua orang mengelilinginya. Ini menjelaskan apa yang terjadi dalam hubungan keduanya ketika Leo mulai berbicara. Meskipun mereka bersinar, Cancer lebih memperhatikan orang lain atau pada gagasan tentang hal-hal duniawi yang bisa. Mereka miliki bersama, daripada kepada pasangan Leo mereka. Dasar dari komunikasi mereka belum ditemukan. Hal-hal yang belum ditemukan ini bisa menjadi titik awal yang baik karena mereka berdua perlu saling memahami. Walaupun keduanya dominan, keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Jika mereka saling menghormati satu sama lain, mereka dapat belajar banyak. 3. Emosi Keduanya mewakili cinta dan meskipun itu bukan jenis cinta yang sama itu adalah emosi, murni dan sederhana. Cancer mencerminkan elemen air yang mewakili cinta keibuan dan semua emosi dalam keluarga. Di sisi lain, Leo memiliki elemen api yang penuh sukacita, cinta, dan kesenangan. Hati mereka hangat dan besar dan kesetiaan mereka tidak dapat diubah ketika mereka memutuskan untuk memberikannya kepada seseorang. Masalah utama di sini adalah hubungan mereka, keduanya memiliki perbedaan dalam merasakan cinta itu sendiri. Cancer bisa merasakannya hanya dari dalam diri seseorang, sedangkan perlu pernyataan cinta secara langsung bagi Leo. Keduanya memiliki tanda-tanda yang berlawanan, inilah mengapa mereka dapat mengenali kualitas sejati dalam hubungan mereka, karena masing-masing dari mereka mengambil peran lawan mereka untuk mempelajari sesuatu. Biasanya ini bukan sesuatu yang bisa bertahan sangat lama dan mereka mungkin akan move on untuk menemukan pasangan baru. 4. Nilai Mereka tidak menghargai hal yang sama. Meskipun ini adalah titik di mana mereka bisa berpisah, biasanya mereka butuh waktu lama untuk menyadari fakta ini. Cancer menghargai kelembutan, emosi, keluarga, dan kehidupan yang stabil dengan seseorang. Sementara Leo menghargai inisiatif, semangat, energi, dan fokus. Jarang ada sesuatu yang mereka nilai baik dengan cara yang sama, atau memiliki prioritas yang sama. 5. Aktivitas bersama Leo sangat betah untuk di rumah. Mereka juga akan dengan senang hati dilayani oleh sarapan, makan siang, dan makan malam, sangat cocok untuk dilakukan. Oleh cancer yang memiliki sifat peduli. Namun, ketika mereka meninggalkan rumah, mereka akan ingin mengunjungi tempat yang berbeda. Cancer ingin mengunjungi teman dekat mereka, berjalan-jalan di tepi danau atau menikmati. Malam romantis di bioskop, apapun yang mereka lakukan, mereka menyukainya dengan sedikit keintiman. Seolah berbeda, Leo ingin menghabiskan waktu di tempat-tempat umum, sehingga mereka bisa dilihat karena mereka suka menjadi pusat perhatian orang. Ini bukan sesuatu yang cancer siap lakukan, karena mereka tidak suka menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, Leo bisa berkompromi, tetapi pada akhirnya mereka tidak akan senang jika kebutuhan sosial mereka tidak terpenuhi. 6. Kesimpulan Kesimpulannya adalah cancer tidak benar-benar melihat Leo sebagai sumber dari semua kegembiraan mereka. Leo adalah tanda yang harus menebar kegembiraan dan cinta untuk hubungan mereka. Mereka spesial itu pasti. Keduanya adalah individu yang kuat. Kurangnya pemahaman dan sentuhan emosional mereka dapat dijelaskan melalui fakta bahwa keduanya memiliki misi untuk menyebarkan cinta kepada orang. Lain, tidak semua orang dilahirkan dengan aliran emosional seperti cancer dan hati yang besar dan hangat seperti Leo. Jika mereka menyimpan semua cinta ini untuk diri mereka sendiri, beberapa jiwa yang malang mungkin akan mencari mereka tanpa tujuan. Baca juga, disebut merebut reino barak dari wanita lain, ini kata Syahrini. Ramalan Zodiak hanyalah sebuah ramalan dan belum tentu kita alami. Baiknya jika, kita memahami kekurangan dan kelebihan pasangan kita tanpa harus berdasarkan Zodiak apapun. Gimana menurut kalian soal kecocokan Zodiak Syahrini dan reino barak ini? Sekian prediksi pernikahan Syahrini untuk Anda. Jangan lupa, klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan, agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng, di pojok kanan bawah. Terima kasih. Jangan lupa, klik logo lonceng, dan juga bagikan, agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.